Intro Halo what's up guys Balik lagi di subscribe saya akbar Di video gaming MotoGP19 Oke jadi di video kali ini kita bakalan Balapan lagi guys ya Dan kali ini kita bakalan balapan bersama dengan Valentino Rossi dan kebetulan kali ini Kita udah pasang livery baru nih Di Moser Energi Yamaha YZRM1 Ya Valentino Rossi ya Oke kita liat aja ya Oke ini dia teman-teman Untuk livery baru Valentino Rossi Kayaknya kalau misalkan dipakai di musim ini Bakalan bagus banget ya Tapi kalau misalkan bener-bener nih ya Kalau misalkan beneran SkyVR for Physique Bisa jadi livery barunya Moser Energi Yamaha ini bakalan bagus sih Kelihatan ada aksen-aksen birunya Kemudian Ya pokoknya Valentino Rossi banget lah ya Oke ini dia teman-teman Untuk penampakan livery baru kita ya Di MotoGP 19 untuk Moser Energi Yamaha Valentino Rossi guys Oke mantep ya Jadi lebih ke si dasar warnanya tuh Lebih ke hitam ya Kalau misalkan kemarin di Moser Energi Yamaha yang sebelumnya Ini warnanya agak-agak biru tuan Tapi disini agak hitam-hitam ya Hitam terus aksen birunya Biru cerah Kemudian ada tulisan SkyVR for T6 Nah kali ini kita bakalan coba Menggunakan Valentino Rossi Dengan livery barunya Balapan kembali Namun sebelum mulai Buat teman-teman semua Yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Kasih like video Indonesia Video dan berikan komentar di bawah Oke Untuk kali ini kita bakalan balapan Di sirkuit Argentina Termas de Rio Hondo Oke sebelum kita ke sesi balapannya Seperti biasa kita bakalan melakukan Kualifikasi terlebih dahulu Supaya kita bisa start Di posisi paling terbaik Pokoknya paling depan ya Kita bakalan mengincar Position bersama dengan Valentino Rossi Di balapan kita kali ini guys Oke guys welcome to Termas de Rio Hondo Argentina Kita bakalan melakukan Kualifikasi kedua Dengan keadaan cuaca cerah Kemudian untuk suhu udaranya 30 derajat celcius Dan suhu tracknya sendiri Wow panas dong dong ya 42 derajat celcius Seperti biasa Kalau misalkan kita balapan Di sirkuit termas de Rio Hondo ini Selalu berhadapan dengan Keadaan suhu tracknya Yang panas dong ya 40 lebih pokoknya Kisarannya Kemudian untuk kecepatanannya 19 km per jam Oke dan ini dia Kita udah ada di Pit Notstar Energy Yamaha Kita lagi diskusi dulu nih Sama para mekanik ya Valentino Rossi khususnya Untuk mendapatkan Settingan yang terbaik Di balapan kita kali ini Supaya kita bisa bersaing Khususnya dengan Repsol Honda Mark Marquez Ataupun dengan Andrea Dovizioso Dari tim Ducati Oke dan ini dia Sisa waktu di live session Tinggal 2 menit lebih lagi Ternyata udah ada Alec Rins Di pole position Dengan catatan waktu 1 menit 36,752 detik Ini baru waktu sementara Kita masih bisa Mengalahkan catatan waktu Dari Alec Rins ya Dengan sisa waktu 2 menit teman teman Kemudian ada Mark Marquez di posisi kedua Andrea Dovizioso di posisi ketiga Ya untuk kali itu Langsung aja kita Ke go to track Let's go guys There is movement in the pit The mechanics are preparing The bike and the rider Seems very focused We'll see if he can Improve his time Dari Alec Rins Dari Alec Rins Oke guys dan ini dia Hasil kualifikasi Di balapan kita kali ini Kita berhasil Mendapatkan pole position Bersama dengan Valentino Rossi Kemudian ada Andrea Dovizioso Di posisi kedua Dan Alec Rins Melorot ke posisi ketiga Kita berhasil Mengalahkan catatan waktu Dari Andrea Dovizioso Dan juga Alec Rins Dan juga Mark Marquez Mark Marquez Tanda di posisi keempat Diikuti Jack Miller Di posisi kelima Maveri Pinales Di posisi ke enam Carl Kruzlo Danilo Petrucci Branko Morbidelli Dan dikutil pembalap-pembalap Yang lainnya guys Oke Yaudah Kalo gitu langsung aja Kita ke sesi balapannya Oke Ini dia guys Kita udah ada Di starting grid Dan seperti biasa Kita bakalan pake Settingan ban Untuk hard Untuk ban belakang Kemudian untuk depannya Kita bakalan pake Medium aja ya Soalnya melihat Cuaca tracknya sendiri Masih kisaran 40 ke atas 42 derajat celsius Masih panas Teman-teman ya Oke Yaudah Kalo gitu langsung aja Kita ke go to track Let's go guys Dan ini dia untuk starting grid Di balapan kita kali ini Di row pertama Ada Rossi Dovirins Marquez Miller Vigiales Di posisi kedua Di row kedua maksudnya Kemudian di row ketiga Ada Carl Kruzlo Petrucci Morbidelli Nakagami Espargaro Mir Di row keempat Kemudian diikuti Di row kelima Dan row ke enam Ada Quartararo Bagna Yaolimeira Espargaro Zarko Lorenzo Di row ke enam Kemudian di row ke tujuh Dan row ke delapan Ada Rabat Shahrin Yanone Abraham Semoga kita bisa mendapatkan podium pertama Menggunakan livery terbaru Dari Yamaha Bersama dengan Valentino Rossi Tunggu-tunggu ya Oke Udah kalau gitu Buat teman-teman semua Selamat menyaksikan balapan kita Kali ini Oke ini dia guys Valentino Rossi ada di pole position Di posisi pertama untuk starnya Ini dia Langsung kita open gas Pull gas disini Here we go Oke Mark Marquez Dovizioso langsung Mossad ke depan Langsung Heartbreaking Di tikungan pertama Oke Masih side by side Dengan Dovizioso Teman-teman Mavericknya Lescrest Di awal-awal star Sayang sekali Ini dia Kita di belakang Mark Marquez Langsung heartbreaking Di tikungan kedua Masih kita duel Dengan Dovizioso Ada Jack Miller Di belakang kita Membun tutup kita Ini dia Membayangi kita Masih kita di posisi ketiga Langsung Langsung Pull gas lagi disini Semakin dekat Ini dia Side by side Dengan Dovizioso Teman-teman Duel power Antara Yawa Dan juga Dukati Oke Ternyata kita Kalah speed Langsung Heartbreaking Kembali di tikungan kelima Masih side by side Dengan Dovizioso Ini dia di tikungan kelima Masih kita duel Dengan Dovizioso Masih di posisi ketiga Langsung Pull gas lagi disini Oke ini dia Masih bersama Ngejar Dovizioso Oke Langsung Pull gas lagi disini Langsung heartbreaking Kembali masuk ke tikungan Ketujuh Oke Jadi dia jangan sampai kita Crash Oke Langsung Pull gas lagi disini Masih kita berusaha Mengejar Dovizioso Oke Langsung Overtake Oh Langsung Lebar Langsung heartbreaking Disini Masih ada Dovizioso Teman-teman Langsung Pull gas lagi disini Masih duel Sengit Dovizioso Dovizioso Valentino Rossi Menteributkan posisi kedua Masih di belakang Mark Marquez Mark Marquez masih memimpin Balapan Di laps pertama ini Jadi dia langsung Kita heartbreaking Kembali di tikungan Ke tiga belas Oke hati-hati Jangan sampai kita crash Langsung Pull gas lagi disini Kita berhasil Beranjak ke posisi kedua Berhasil Menangkan dua Dengan Dovizioso Oke ini dia Kita masuk ke tikungan Pertama langsung Kita heartbreaking Kembali Masih di belakang Mark Marquez Masih ada Dovizioso Teman-teman Masih membuntuti kita Kita masih duel Bersama dengan Dovizioso Oke malah Nabrak belakangnya Dovizioso Langsung ke heartbreaking Di tikungan kedua Masih kita bertahan Malah melebar Di tikungan kedua Langsung Pull gas lagi disini Oke ini dia Kita masuk ke tikungan ketiga Langsung Pull gas lagi Kita masuk ke tikungan keempat Menjelang tikungan Masih di posisi kedua Di belakang Mark Marquez 0,668 detik saja Kita dengan Dovizioso Langsung ke heartbreaking Kembali Di tikungan kelima Oke ini dia Malah sedikit lebar Kembali Langsung ke pull gas Lagi disini Masih kita berusaha Mengejar Mark Marquez Yang ada di posisi pertama Masih kita mengatur Jarak dengan Mark Marquez Oke ini dia Menjelang tikungan ketujuh Langsung ke heartbreaking Kembali Hati-hati guys Jangan sampai kita crash Oke ini dia Open gas lagi Tadi sini Pull gas lagi Jelang sektor terakhir Breaking kembali Oke langsung Open gas lagi disini Kita masuk Lewati tikungan Ke 10 Masuk ke tikungan Ke 11 Ada Mark Marquez Semakin dekat Mark Marquez Di depan kita Sedikit demi sedikit Kita turh jarak Dengan Mark Marquez Langsung ke heartbreaking Kembali Kita masuk ke tikungan Ke 13 Oke ini dia Open gas lagi disini Masuk ke final corner Masuk ke laps Ke 3 Masih bertahan Di posisi kedua Masih dibayang-bayang Di posisi ketiga Kembali kita disini Oke ini dia Mark Marquez Semakin dekat Di depan kita Sedikit demi sedikit Kita atur jarak Langsung ke heartbreaking Di tikungan kedua Oke ini dia Hati-hati guys Jangan sampai kita Trash Jangan sampai kita Melakukan kesalahan Open gas lagi Disini Oke semakin dekat Mark Marquez Di depan kita Ini dia Kita masuk ke Tikungan keempat Semakin dekat Kita dengan Mark Marquez Berusaha mengejar Mark Marquez Yang ada di depan kita Menjelang tikungan kelima Last to heartbreaking Di tikungan kelima Kita berhasil Oke masih belum berhasil Malam lebar Di tikungan kelima Masih kita duel Dengan Mark Marquez Memperbutkan Posisi pertama Masih kita belum bisa Mengambil Ali Posisi pertama Dan Mark Marquez Ini dia menjelang Tikungan ke tujuh Heartbreaking kembali Oke ini dia Malam lebar Di tikungan ke tujuh Langsung Kita pulang gas lagi Disini Harus hati-hati Harus sabar Jangan sampai kita Terlalu nafsu Langsung Kita pulang Ke kembali Oke langsung Kita pulang gas lagi Disini Masuk ke Sektor terakhir Masuk ke Tikungan ke sebelas Masih kita berusaha Oke ini dia Langsung Kita pulang gas lagi Disini Menjelang Tikungan ke 13 Langsung Heartbreaking kembali Oke Malah Oke ini dia Kita bisa Berhasil Mengambil Ali posisi pertama Ini Mark Marquez Masih ada Mark Marquez Di belakang kita Masih membuntuti kita Membayangi kita Ini dia Di laps keempat Kita berhasil Mengambil Ali Posisi pertama Oke Masih sangat Dekat sekali Mark Marquez Di belakang kita Masih membuntuti kita Membayangi kita Di belakang Langsung Heartbreaking kembali Ini kelan kedua Malah sedikit Lebar Oh Wow Wow Waduh 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 Mark Marquez Terlalu nafsu Mark Marquez Terlalu nafsu Guys Oke ini dia Langsung Topper gas lagi Disini Melarot ke Posisi Kedelapan Waduh 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 Ini dia Kita di belakang John Beard Dan juga Nakagami Langsung Heartbreaking Di tikuran kelima Kembali kita Untung tadi kita Nggak ikut-ikutan Crash ya Oke ini dia Langsung Topper gas lagi Disini Di belakang Nakagami Masih kita Di posisi Ketujuh Melarot ke Posisi ketujuh Ini dia menjelang Tikuran ketujuh Langsung Heartbreaking Kembali Gara-gara tadi Bersenggulan dengan Mark Marquez Mark Marquez Tepat di depan Kita Crash Tapi untungnya Kita Nggak ikut-ikutan Crash ya Oke ini dia Langsung Overtake Nakagami Beranjak ke Posisi Ke 6 Di belakang Morbidelli Langsung Breaking Di tikuran Ke 11 Oh Masih ada Nakagami Di belakang Kita Masih Membayangi Kita Nakagami Oke ini dia Menjelang tikuran Ke 13 Langsung Heartbreaking Kembali Dovizioso Memimpin Balapan Oke ini dia Penggas Lagi Di sini Masuk Ke Labs Ke 5 Masih Kita Di posisi Ke 6 Di belakang Morbidelli Langsung Langsung Heartbreaking Kebali Di tikuran Pertama Oke Masih ada Nakagami Masih ada Serangan Serangan Dari Nakagami Sangat Sangat Inten Sekali Serangan Dari Nakagami Langsung Heartbreaking Kebali Di tikuran Kedua Hati 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 Oke ini dia Langsung Open gas Lagi Disini Langsung Open gas Lagi Disini Oke ini dia Kita Masuk Ke Sektor Kedua Masih kita Di belakang Morbidelli Di posisi Ke 6 Di depan Nakagami Langsung Heartbreaking Kembali Di tikuran Ke 5 Hati Hati Ada Quartararo Dan Danilo Petruci Di depan Kita Morbidelli Di posisi Ke 5 Kita Masih Di posisi Ke 6 Saja Masih Belum Bisa Mengambil Alih Posisi Ke 5 Dari Morbidelli Langsung Heartbreaking Kembali Di tikuran Ketujuh Oke Hampir Kita Crash Agak sedikit Sliding Di tikungan Ketujuh Langsung 20 Gas Lagi Di sini Guys Open Gas Lagi Oke Ini dia Langsung Heartbreaking Kembali Di tikungan Kesembilan Langsung 20 Gas Lagi Di sini Semakin Dekat Morbidelli Di depan Kita Oh Walah Sedikit Lebar Di tikungan Kesebelas Langsung Kita Open Gas Lagi Di sini Masih Bersama Mengejar Ini dia Langsung Heartbreaking Di tikungan Ketiga Belas Oke Jangan Sampai Kita Crash Oke Ini dia Langsung Kita Open Gas Lagi Di sini Kita Masuk Ke Final Labs Masih Kita Bertahan Di posisi Ke 6 Semoga Kita Bisa Dapat Podium Setidaknya Podium Ketiga Padahal Tadi Kalau Tidak Ada Insiden Sama Mark Marquez Kita Bisa Mempertahankan Posisi Pertama Kita Oke Ini dia Langsung Kita Open Gas Lagi Disini Breaking Kembali Kita Di tikungan Kedua Gas Lagi Disini Langsung Kita Lewat Ketiga Dengan Lulus Open Gas Lagi Disini Bersama Mengejat Morbidelli Oke Kita Overtake Morbidelli Dan juga Masih Kita Di belakang Daniel Petrucci Bersama Mengejat Daniel Petrucci Yang Tadi Posisi Ke Empat Langsung Kita Heartbreaking Di tikungan Kelima Oke Ini dia Morbidelli Masih Ada Di belakang Kita Masih Membayang Kita Oke Ini dia Di tikungan Keenam Ini kita Langsung Top Gas Lagi High Speed Corner Langsung Kita Breaking Di tikungan Ketujuh Ada Quartararo Ternyata Di posisi Ketiga Kita Masih Bersama Menjejar Quartararo Semoga Kita Bisa Dapat Podium Ketiga Oke Ini dia Kita Beranjak Ke Posisi Ke Empat Di belakang Quartararo Langsung Kita Pergas Lagi Disini Menjelang Tikungan Tikungan Terakhir Kita Masih Di belakang Quartararo Balas Duk Lebar Masih Kita Duel Dengan Dani Lopet Rucci Oke Ini dia Teman-teman Jalan Tikungan Terakhir Langsung Heartbreaking Kembali Oke Masih Kita Duel Dengan Dani Lopet Rucci Ini dia Langsung Top Pedas Lagi Disini Oh Ternyata Kita Harus Kuas Finish Di posisi Kelima Saja Teman-teman Setelah Tadi Duel Bareng Mark Marquez Dan Ternyata Ada Insiden Di depan Kita Dan Untung Aja Kita Tadi Tidak Ikuti Dutan Crash Tapi Hanya Melebar Saja Soalnya Kita Terhalang Oleh Motor Mark Marquez Yang Crash Kita Terhalang Tidak Bisa Belok Dan Harus Keluar Lutasan Dan Akhirnya Kita Melorot Ke Posisi Belakang Kemudian Bisa Finish Di Posisi Kelima Oke Gak Apa-apa Kita Bisa Masuk Kelima Besar Setidaknya Setelah Tadi Untungnya Gak Crash Kemudian Di posisi Pertama Ada Andre Adobusioso Dari Dukati Tim Kemudian Jack Miller Di posisi Kedua Fabio Quartararo Di posisi Ketiga Danilo Petrucci Di posisi Keempat Valentino Rossi Di posisi Kelima Franco Morbidelli Di posisi Keenap Takakina Kagamu Jamir Mark Marquez Setelah Tadi Crash Di depan Kita Bisa Finish Di posisi Kesembilan Oke Itu Dia Untuk Balapan Dengan Mark Marquez Tapi Untungnya Kita Bisa Finish Masih Bisa Finish Di Posisi Kelima Oke Kalau Misalkan Teman-teman Suka Dengan Video ini Silahkan Kasih Like Jangan lupa Share Jangan lupa Berikan Komentar Di bawah Dan Yang belum Subscribe Channel Silahkan Klik Tompol Subscribe Dan Klik Lonceng Notifikasinya Oke Ya Sudah Klik Itu Thanks For Watching Keep Respect And Have Nice Day Bye Bye For The Top Positions